Apa itu korupsi? Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Nampak korupsi, 1. Harga jasa dan pelayanan publik lebih mahal, 2. Akses bagi masyarakat sama terbatas, 3. Kriminalitas bertambah, 4. Hilangnya kepercayaan publik. 5. Kedaulatan rakyat yang hancur, 6. Kualitas lingkungannya menurun, 7. Garis batas negara menjadi lemah, 8. Kekerasan di dalam masyarakat. Rata-rata putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi hanya 2 tahun 1 bulan. Untuk menjerahkan koruptor, instrumen yang paling ampuh adalah memiskinkan pelaku korupsi. Rakyat miskin yang susah mencari namka untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari, semakin menderita di bawah garis kemiskinan, sedangkan para pejabat yang menggaru uang negara ini semakin makmur. Untuk itu, apabila korupsi tidak dihentikan dari sekarang dan dimulai dari diri kita sendiri, maka siapa lagi yang akan menjaga negara ini? Terima kasih dan sampai jumpa.